Di ujung tahun 2022, pemerintah Indonesia dengan bangga sebangga-bangganya mengeluarkan produk perundang-undangan bernama KUHP. Oke, walaupun baru, semangat KUHP terutama pasal 433 dan pasal 218 sesungguhnya tidak pernah beranjak dari semangat lama, semangat kolonial. Dulu, orang-orang pergerakan atau negara menyebutnya tokoh-tokoh perintis kemerdekaan menyebut pasal pemidanaan, penghinaan kepala negara, dan pencemaran nama baik institusi dengan pasal karet. Pasal karet gelang ciptaan pemerintah gubernur jeneral Limburg-Stirum tahun 1914, itulah yang menggulung tokoh kita kali ini. Ingat, kantornya gubernur jeneral itu sama dengan istana negara saat ini. Bersamaannya disana ya. Saya, Muhyiddin M. Dahlan, Jasmerah, inilah Marco Kartelikromo. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya, pembangun jiwa bangga. Tanggal 7 Januari 1914, terbit Stat Lab atau Lembar Negara, nomor 205 dan 206, pasal 66A dan 66B. Inti dari pasal itu adalah menghukum dengan tegas siapapun, siapapun yang dianggap menyebarkan kebencian terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda. Coba Anda ganti aja kolonial Hindia Belandanya. Pasal inilah yang disebut juga Hatsai Artikulat. Di masa pergerakan dikenal dengan sekali lagi pasal karet gelang. Pasal yang gak jelas tolok ukurnya bisa ditarik ulur oleh siapa saja yang berkepentingan. Dan jelas dari tanggal keluarnya, jelas ini pasal diperuntukkan kepada para pengkritik pemerintah yang saat itu sedang mengalami pasang. Tirto Adi Suryo dari Medan Priyahi misalnya dihukum buang ke Maluku. Suwardi Surya Ninggrat atau Kihaja Dewantoro. Cipto Mangun Kusumo. Dawos Dekker dari Indise Parti dibuang ke Belanda. Sarekat Islam sedang mendidih dan Marco Kartel di Kromo, pengurus Sarekat Islam Cabang Surakarta, baru saja mengeluarkan koran radikal dunia bergerak. Selain koran itu, ia juga bikin sebuah asosiasi jurnalis yang disebut Sohogi sebagai asosiasi jurnalis revolusioner pada waktu. Masanya bernama Inlancer Journalist Board. Pasal karet itu adalah trap, perangkap. Pasal yang kemudian menyeret manusia-manusia kritis ke penjara. Isinya jelas, menghukum siapa saja. Siapa saja yang dianggap menyebarkan kebencian terhadap pemerintah kolonial indah Belanda. Siapa saja yang menulis atau berpidato yang sifatnya memusuhi pemerintah kolonialku, pastilah dibubuh dengan pasal ini. Karena waktu itu aktivis pergerakan adalah juga jurnalis, merekalah yang kemudian terjerat. Pemerintah kolonial merasakan suara kaum pergerakan, baik dari mulut maupun dari tulisan, itu sangat-sangat meresahkan. Koran Dharma Kondo misalnya di edisi 23 Februari 1914 lewat sebuah editorialnya merisalatkan bagaimana pemerintah kolonial ini berusaha keras membungkam kaum pergerakan dengan mencari celak lewat sikap kritis orang-orang pergerakan yang tidak jarang terlalu terbuka. Salah satunya dengan pasal karet nomor 205-206. Hanya setahun setelah Stadblatt atau lembar negara pasal 66A-66B itu Mas Marko Kartodikromo, murid langsung Tirto Adi Suryo terkena jerat. Marco ini berasal dari Cepu ya, dari Blora. Itu sekecamatan dengan Aryo Penangsang. Dalam akte keluarga, Marco ini adalah omnya Kartoswiryo. Nah, Marco ini bukan belajar jurnalistik di Bandung dengan mentornya Tirto Adi Suryo. Setelah si mentor ini dihukum buang, Marco ini pulang ke Surakarta dan bergabung dengan Syarikat Islam Cabang Surakarta. Nah, dengan gayanya yang menyerang secara terbuka, tulisannya memang kalau dibaca itu memang galak sekali ya. Marco menjalankan dunia bergerak. Saya kira Pak Kasih Siraisi memberi gedul buku masterpiece-nya dengan zaman bergerak, terinspirasi dengan koran radikal pemuda dari Blora ini. Dunia bergerak dibikin memang untuk memberi kritik langsung. Salah satunya ya, saya kasih contoh. Mengkritik dengan tanpa tedeng aling-aling sebuah komisi yang dibentuk oleh Ringkes. Ringkes ini adalah Menteri Urusan Pribumi. Yang dulunya sebelumnya menjerat mentornya Marco Tirto Adi Suryo hingga dibuang ke Maluku. Ini ulahnya Ringkes ini. Nah, komisi bernama Welfart Komisi atau Komisi Kesejahteraan Hidia Belanda, Bikinan si Menteri, kata Marco, sangat tidak pantas mengurusin kesejahteraan Bumi Putra. Mengapa? Karena, ini Marco menudingnya gitu ya, pemerintahan Hindia dengan seluruh aparatusnya, tiada lain adalah pengisap. Welfart Komisi diakronimkan oleh Marco atau diringkaskan menjadi dua huruf, W dan C. Tahu kan? Itulah contoh bagaimana Marco meninju kebijakan kolonial. Bayangkan, tadi diakronimkan jadi WC itu. WC itu. Bagaimana seorang syarikat Islam gitu? Nantinya, syarikat Islam lah yang membawa Marco bergabung dengan syarikat Islam Merah di Semarang. Lalu hijrat tipis-tipis ke PKI. Itu nanti setelah Marco masuk keluar penjara seperti orang masuk kakus, seperti orang masuk WC. Jadi, Mas Marco itu masuk penjara itu seperti orang masuk kakus itu. Masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, sampai mati. Tapi kembali ke pasal karet tadi. Tentu setelah disahkan, pasal karet ini tidak langsung mendapatkan korban. Butuh setahun saya kira. Benar saja, 26 Februari 1915. Saya ulangi. 26 Februari 1915. Marco Kartelikromo, si pemimpin redaksi dunia bergerak, ditangkap dan diinterogasi di kantor asisten residen Surakarta. Lalu, dia dipenjarakan di Semarang. Nantinya, di Semarang inilah semua urusan Marco diurus oleh S.I. Merah Pimpinan Semaun. Pada kasusnya ini, kasusnya Marco, tuduhan untuk Marco adalah bahwa korannya melakukan pelanggaran pers untuk empat artikel sekaligus. Saya pernah baca tanggapan Marco, dia ketawa dan kayaknya bangga dia dengan pasal yang mengenai dia ini. Empat artikel sekaligus. Jadi, kesalahan Marco itu dirapel semuanya. Dan itu artikel terbitan 1914 semua. Koran-koran itu, artikel-artikel itu, nah, kopiannya kalian bisa di warung arsif itu masih tersimpan. Di perpustakaan nasional juga masih ada. Artikel Wong Gede, nah, itu artikelnya itu yang kena. Di mod dunia bergerak nomor 15, halaman 8. Dituduhkan juga pelanggaran untuk artikel dunia bergerak nomor 18, di halaman 3, yang isinya mengenai pendapat THS di Hindia oleh anggota Inlands Journalist and God. Juga menarik yang ini. Artikel satire yang berjudul, Ah, orang Jawa memang sangat blow on. Itu juga diperkerakan. Dan artikel itu ditulis oleh Mr. Jewish. Itu nama pena saya kira. Disebutkan, si penulis adalah anggota IJB Madiun. Ya, kayaknya Marco yang nulis itu. Itu ada di dunia bergerak nomor 19, halaman 2. Ada pula artikel judulnya itu, Keluh Kesah Yang Amat Sangat. Lihat judulnya ya. Keluh Kesah Yang Amat Sangat. Itu juga kena itu. Di dunia bergerak nomor 2, halaman 5. Semua artikel itu, nanti Anda bisa dapatkan gratis dari mojok. Taruh di bawah itu, drive-nya itu ada. Iya Bang Ali ya. Iya. Di tahun pemenjaraan Marco itu, memang itu menjadi tahun kelima wabah pes yang menerjang Jawa yang dimulai dari timur, khususnya Malang, Blitar, Kediri, dan Surabaya. Saat itu, pemerintah itu sangat terpukul hebat secara ekonomi, mau bangkrut itu, akibat wabah pes ini. Sementara pers justru pes-pers. Itu boleh lihat kata-katanya ya. Pes dan pers itu. Mengalami pasang naik untuk merayakan apa yang disebut dengan kebebasan tanda kutip dengan jalan kritik. Nah, pemerintah melakukan usaha menumpas apa yang mereka sebut sebagai wabah pes pemikiran yang dibawa oleh pers itu. Jaksa agung André de Laporte mengirimkan surat ke Istana Negara di Gambir sana itu kepada Gubernur Jenderal Limburg-Stirum soal pandangan tentang posisi pers yang juga orang pergerakan di dalam negara. Tentu saja, pemicunya adalah ya itu tadi aksi pers yang dilakukan oleh Marco Cartoli-Crom. Jaksa agung ini meminta kepada Istana Negara yang ada di Gambir sana itu segera diterbitkan serangkaian peraturan yang mencegah terbitnya media-media publik dalam hal ini koran waktu itu yang mengganggu apa yang disebut dengan ketertiban mendatang. Istilahnya dia ya, ketertiban mendatang. Bukan ketertiban umum, ketertiban mendatang. Jadi pasal karet lebih spesifik lagi perlu ditambah, kata Jaksa agung. Nah, hasil dari intensifikasi perang atas wabah pers, wabah pes pemikiran itulah yang kemudian pada tahun 1916 Gubernur Jenderal Limburg Stirum mengeluarkan base lead. Tahu base lead-nya apa? Mendirikan Dinas Intelijen Politik Hindia Belanda. Ini semacam polisi kayak Intel yang ngawasi orang-orang itu lah, aktivis itu lah. Tugasnya itu, nangkap-nangkapin orang. Kayak polisilah itu ya. Tupoksi, lembaga mata-mata politik pertama ini salah satunya memelototi kata demi kata isi pers di mana jurnalis-jurnalisnya adalah sekaligus aktivis di berbagai kantong organisasi massa dan mobilisasi pendapat umum. Saya kira surat Suwardi Suryaningrat dari Denha yang dikirim kepada Marco di Surakarta pada 13 Agustus 1915 soal delik pers itu saya kira bisa menjadi semacam tugu peringatan bahwa mengelola kebebasan sebaik-baiknya adalah warisan yang diperjuangkan. Apa ya? Para penyusul pasal karet akhir-akhir ini kenal gak sih dengan Suwardi Suryaningrat? Itu loh Krihajar Dewan Toro. Nanti ya kapan-kapan kita bahas tentang toko ini. Kembali ke surat Suwardi di akhir surat pendeknya Suwardi menulis untuk Marco ini kalimatnya Suwardi ya jangan kira nanti tiada orang yang suka mengganti pekerjaan saudara sebagai jurnalis ya dengan pemenjaraan ini dengan delik pers ini tentu banyak yang masuk ke medan pergerakan kita berani karena benar itu kata Suwardi dari Belanda ya pembuangannya rawe-rawe rantas malang-malang putung amin salam taklim kata Suwardi itulah dukungan sesama sejawat korban pasal karet kolonial pasal yang semangatnya tidak berubah sampai detik ini pasal yang menjadikan Marco masuk keluar penjara sejak 1915 hingga ia dibuang sampai mati di Tanah Merah Ibu Vendigul di tahun 1932 pertanyaan saya emangnya situ belajar apa sih dari sejarah coba dijawab memangnya belajar apa sih dari pelajaran sejarah SMP SMA itu sampai masih berpikir ya sudah lah saya Muhyiddin M. Dahlan Jas Merah sampai jumpa selamat menikmati